Intro Doa Bapak kami, Allah tidak mencobai umatnya. Dalam satu bulan terakhir, umat Katolik sedunia dikejutkan dengan berita soal Paus Franciscus yang menyetujui perubahan rumusan doa Bapak kami. Berbagai berita yang umumnya viral di media sosial itu bisa membingungkan kita selaku umat. Ada banyak pertanyaan yang harus kita jawab, antara lain, Apakah mengubah rumusan doa Bapak kami berarti mengubah doa yang diajarkan Yesus sendiri? Mengapa harus terjadi perubahan? Mengapa perubahan itu baru terjadi sekarang? Bukankah perubahan itu membuat orang semakin tidak menaruh hormat pada gereja Katolik? Dan banyak pertanyaan lainnya. Konteksnya adalah ini. Dalam sebuah wawancara dengan TV 2000, sebuah saluran televisi Italia, pada tanggal 6 Desember 2017, Paus Franciscus mengatakan bahwa rumusan Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan dalam doa Bapak kami yang kita gunakan sekarang. Sebenarnya sebuah terjemahan yang kurang tepat. Alasan teologisnya adalah Allah tidak memasukkan kita ke dalam pencobaan. Yang melakukan itu semua adalah setan. Menurut Franciscus, maksud dari doa itu adalah permohonan kita kepada Allah supaya segera menolong dan membebaskan kita ketika setan telah memasukkan kita ke dalam pencobaan dan mencelakakan kita. Pernyataan Franciscus ini menjadi lebih jelas pada tanggal 1 Mei 2009. Pada hari itu, Paus Franciscus menyampaikan pengajaran iman atau KTKC di mana dia mengatakan bahwa rumusan Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan diganti dengan Jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan. Pastor Teleforus Chris Purwarna Caya di SJ, Direktur Prusat Spiritualitas Giresonta, Jawa Tengah menjelaskannya secara sangat sederhana dan gamblang dalam tulisannya berjudul Bapak kami Allah tidak mencobai yang terbit di Mingguan Hidup 23 Juni 2019 Halaman 18-19 Dalam tulisan itu, Romo Chris mengatakan bahwa yang mencobai dan menjerumuskan kita ke dalam pencobaan dan dosa adalah setan. Allah tidak pernah mencelakakan dan menjerumuskan manusia ke dalam pencobaan dan dosa. Santo Yaakobus mengingatkan kita dalam suratnya demikian Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Surat Santo Yaakobus, bab 1 ayat 13 Jadi masalahnya ada di mana? Menurut Paus Franciscus, masalahnya ada dalam terjemahan dari bahasa Yunani ke bahasa setempat yang kurang tepat, sehingga menimbulkan kebingungan di antara umat. Perumusan doa Bapak kami dalam bahasa Indonesia adalah, Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Dalam bahasa Inggris, kita membaca, Lead Us Not Into Temptation Dalam bahasa Italia yang ramai diperbincangkan itu, rumusannya demikian. E nonci indure intentazione di mana kata indure itu artinya menyebabkan, to cause or cause atau menjadi penyebab, atau menjadi pelaku. Ini yang membingungkan umat, karena tidaklah mungkin Allah menjadi penyebab kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sekali lagi mari kita menanggapi seruan Paus Franciscus secara positif. Bahwa pertama, Allah bukanlah penyebab atau pelaku yang menjerumuskan manusia ke dalam pencobaan dan dosa. Bahwa Allah bisa mengizinkan kita jatuh ke dalam dosa, tetapi bukan maksud Allah. Kedua, doa Bapak kami, terutama frasa yang menimbulkan banyak tanda tanya itu, harus dimaknakan sebagai seruan manusia kepada Allah supaya segera menolong kita ketika kita akan, kita sedang, atau bahkan sudah jatuh ke dalam pencobaan dan dosa. Hal lain yang juga penting untuk kita mengerti adalah latar belakang mengapa ada permintaan dari umat supaya frasa, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan diganti. Sudah sejak tahun 1988, konferensi para uskup Italia, bekerja mengoreksi terjemahan kitab suci. Proyek itu selesai pada tahun 2002, lalu disetujui fatikan pada tahun 2007, dan diterbitkan tahun 2008. Rumusan baru menggantikan salah satu frasa doa Bapak kami, sebagaimana disebutkan Paus Franciscus itu, sebenarnya adalah rumusan dalam terjemahan baru yang dosilkan konferensi para uskup Italia tersebut. Sebenarnya bukan hanya Italia, konferensi para uskup Perancis juga melakukan hal yang sama, dan itu pun telah disahkan fatikan pada tahun 2017. Demikian pula negara-negara lain. Terjemahan dalam bahasa Spanyol sedikit mendekati maksud doa Bapak kami, yakni, Nonos Deher Kair Ententacion, yang artinya, janganlah biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan. Sementara negara-negara berbahasa Inggris masih belum mengusulkan revisi terjemahan karena harus berunding dan mendiskusikannya lebih lanjut dengan gereja-gereja protestan. Kita tahu, terjemahan ke dalam bahasa Inggris dikerjakan baik oleh gereja-gereja Katolik maupun gereja-gereja protestan. Seperti juga ditegaskan Romo Chris Purwarna S.I.E. Penjelasan ini sekaligus menegaskan bahwa revisi terjemahan itu pertama-tama bukan maunya Paus Franciscus. Revisi itu muncul sebagai kebutuhan dari umat lokal di mana penyelesaiannya tidak bisa serta-merta diputuskan secara sentral di Fatikan. Bahkan Romo Chris Purwarna berani menyimpulkan bahwa sebenarnya itulah semangat konsilifatikan. Kedua, di mana gereja lokal dengan uskupnya yang harus menanggapi berbagai kebutuhan umat termasuk merumuskan terjemahan-terjemahan kata, kalimat, dan ungkapan kitab suci yang paling tepat dengan memperhatikan juga kebutuhan konkret pastoral di gereja setempat. Bagaimana dengan gereja Katolik Indonesia? Pertama-tama mari kita ingat bahwa terjemahan kitab suci dalam bahasa Indonesia dikerjakan bersama-sama oleh Lembaga Alkitab Indonesia, LAI, di bawah naungan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI, dengan Lembaga Biblika Indonesia, LBI, di bawah naungan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Perubahan atau revisi harus didiskusikan bersama-sama. Pendeta Anwar Chen, PhD, Kepala Departemen Penerjemahan LAI, dalam sebuah keterangannya, mengatakan bahwa LAI sudah berkoordinasi dengan alih kitab suci dari kalangan Katolik. Menurut Dr. Anwar Chen, pembicaraannya dengan Prof. Dr. Martin Harun, OFM, pakar kitab suci dari gereja Katolik, dapat disimpulkan bahwa doa Bapak kami, terjemahan bahasa Indonesia versi TB LAI, belum perlu direvisi, dan bahwa terjemahan itu dapat dipertanggungjawabkan. Kita sebagai umat, bagaimana menyikapi hal ini? Mari kita berpegang pada prinsip, bahwa kalau nanti Gereja Katolik Indonesia menginstruksikan revisi dan penggantian verasa dalam doa Bapak kami, kita tetap ikut dengan gereja. Ketika belum ada instruksi dan perubahan, mari kita memegang ajaran dasar ini, bahwa Allah tidak pernah mencobai manusia, apalagi mencelakakannya. Yang melakukan itu semua adalah setan. Dalam doa, kita menyerukan agar Allah tidak membiarkan kita jatuh ke dalam pencobaan dan dosa. Kita memohon kepada Allah demikian, janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan. Dan kalau kita sudah terlanjur jatuh dan berdosa, karena pilihan bebas kita, mari kita memohon kepada Allah untuk membebaskan kita dari sana. Semoga penjelasan singkat ini memperkaya wawasan dan meneguhkan iman kita dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapak, Putra, dan Rok Kudus. Amin. Bapak, Putra, dan Rok Kudus. Terima kasih. Terima kasih.